Kitab Yesaya, Pasal 59 Orang jahat harus bertobat Lihatlah, kuasa Tuhan cukup menyelamatkan kamu. Ia dapat mendengar kamu apabila kamu minta tolong kepadanya. Dosamulah yang memisahkan kamu dari Allahmu. Tuhan berbalik dari kamu apabila ia melihat kamu. Itulah sebabnya tanganmu kotor karena darah orang yang kamu bunuh. Kamu mengatakan dusta dan hal-hal yang jahat. Kamu tidak dapat dipercayai walaupun di pengadilan. Kamu berdusta satu sama lain dan bergantung pada penipuan untuk memenangkan perkaramu. Kamu membuat yang pedih dan mendatangkan kejahatan. Kamu menetaskan yang jahat seperti telur dari ular berbisa. Siapa saja yang makan telur itu, ia akan mati. Dan jika kamu memecahkannya, ular berbisa datang keluar. Dustamu seperti jaring labah-labah. Tidak dapat dipakai untuk pakaian dan kamu tidak dapat menutup dirimu sendiri dengan itu. Kamu memakai tanganmu melakukan kejahatan dan menyiksa orang lain. Kakimu berlari menuju kesulitan. Kamu cepat membunuh orang yang tidak melakukan yang salah. Pikiranmu jahat, mengacau dan mencuri adalah cara hidupmu yang biasa. Kamu tidak kenal damai. Kamu tidak melakukan yang baik dan jujur. Kamu jahat. Dan siapa saja yang hidup seperti itu, tidak akan pernah mengenal damai yang sebenarnya. Dosa Israel mendatangkan kesulitan. Semua kejujuran dan kebaikan lenyap. Hanya gelap ada di sekeliling kami. Jadi kami harus menunggu terang. Kami mengharapkan terang. Tetapi kami semua gelap. Kami seperti orang tanpa mata. Kami berjalan ke tembok seperti orang buta. Kami tersandung dan jatuh seperti pada malam. Bahkan pada siang hari kami tidak dapat melihat. Pada tengah hari kami jatuh seperti orang mati. Kami selalu mengeluh. Kami meraung seperti beruang dan mengerang seperti merpati. Kami menantikan kebenaran tetapi tidak ada. Kami menantikan keselamatan tetapi keselamatan masih jauh. Kami melakukan kejahatan terhadap Allah kami. Dosa kami sendiri berbicara melawan kami. Kami tahu kami bersalah. Kami tahu kami berdosa. Kami memberontak terhadap Tuhan dan berdosta kepadanya. Kami berbalik dari Allah kami dan meninggalkannya. Kami berencana untuk menyiksa yang lain dan memberontak terhadap Allah. Dari hati yang penuh justa, kami berbicara tentang itu dan membuat rencana kami. Kami mendorong kebenaran keluar. Kejujuran berdiri di kejauhan. Kebenaran telah jatuh di jalan. Kebaikan tidak dibiarkan dalam kota. Kesetiaan telah lenyap dan orang yang berusaha melakukan yang baik dirampok. Baju seragam hukuman dan pakaian kasih yang kuat. Ia akan memberikan kepada musuhnya hukuman yang pantas. Musuhnya akan merasakan amarahnya. Ia menghukum mereka. Orang di sepanjang pantai mendapat hukuman yang sepantasnya. Orang dari barat sampai ke timur akan takut kepada Tuhan dan menghormati kemuliaannya. Ia akan datang segera seperti aliran sungai yang cepat didorong oleh angin dari Tuhan. Kemudian juru selamat datang ke Sion menyelamatkan orang Yaakub yang berbalik dari dosanya. Demikian firman Tuhan. Aku akan membuat perjanjian ini dengan umat. Demikian firman Tuhan. Aku berjanji rohku yang kutaruh ke atasmu dan firmanku yang kutaruh ke mulutmu tidak akan pernah meninggalkan kamu. Roh dan firmanku bersama kamu. Anak-anakmu dan cucu-cucumu sekarang dan selamanya. Demikian firman Tuhan.